yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah yang kedua, lau kunna nasma'u andai kami mau mendengar au nakilu kami mau berpikir kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ada neraka jahannam, ada neraka sakar ada satu khusus neraka, namanya neraka sa'ir dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah mereka belum di jalan Allah mereka masih berkutat dengan narkoba dengan zina dengan lem kambing dengan pacaran dengan seks bebas mencari kenikmatan di nightclub apa namanya tripping apa namanya dugam apa itu duduk sambil gemetar siapa yang menceramahi mereka di dalam ada hamba-hamba Allah gayanya tidak seperti Ustaz dia tidak pakai sorban dia tidak pakai peci dia biasa saja tapi dia masuk ke nightclub dia masuk ke diskotik dia duduk yang lain minum mabuk dia minum air putih ketika ada orang bertanya mas, tidak mabuk sudah bosan mabuk saya sudah towan ngapain kemari saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahannam ini tapi orang tidak berani melawan dia kenapa ototnya tegap dan mereka jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik tidak semuanya mau buat dosa tapi ada juga yang mau ceramah Ustaz kok tahu ada sinetronnya Bapak Ibu yang dimilihkan Allah siapa yang menyelamatkan mereka setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam orang semua melihat Oh Ustaz Somad ternyata yang membawa hidayah bukan Abdul Somad menceramahi orang maka ini tidak disebut majlis da'wah ini bukan pertemuan da'wah tapi ini pertemuan mahabbah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah nanti sampai masanya dicari oleh malaikat mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku mudah-mudahan apapun latar belakang kita gubernur kapol resta kapolda komandan kodim kita semuanya berkasih sayang karena Allah dengan itu kita hidup dengan itu kita mati dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah maka gunakan telinga kawan-kawan kita yang belum memakai telinga maka ajak dia menggunakan telinganya kirim video-video yang punya uang teruslah tambah pulsanya selamat menikmati selamat menikmati